Eks dirut Pertamina Karan Agustiawan resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dugaan korupsi yang dilakukan mantan bos Pertamina itu terkait pembelian gas alam cair pada 2011-2021. Lalu berapa harta kekayaan Karan Agustiawan? Menurut laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN per 30 Oktober 2014, Karan tercatat memiliki harta sebesar 33 miliar rupiah. Karan pun tercatat memiliki hutang sebesar 4,4 miliar rupiah. Diketahui Karan pertama kali melaporkan harta kekayaannya pada 29 Juli 2008. Saat itu, total hartanya hampir menyentuh 2 miliar rupiah. Kemudian saat Karan menjabat sebagai dirut Pertamina pada 17 Februari 2009, hartanya bertambah menjadi 2,5 miliar rupiah. Jumlah hartanya pun terus mengalami peningkatan hingga 30 Oktober 2014 mencapai 33,9 miliar rupiah. Menurut data LHKPN, berikut rincian harta Karan Agustiawan. Kasus yang menjerat Karan bermula pada 2012, saat Pertamina akan mengadakan LNG sebagai alternatif mengatasi defisit gas di Indonesia. Menurut KPK, Karan secara sepihak melakukan kontrak pembelian LNG dengan perusahaan Amerika Serikat. Di mana yang dilakukan Karan itu tanpa melalui kajian dan analisis menyeluruh. Akibatnya, Karan tak mendapatkan restu dari pemerintah dan LNG harus dijual rugi di pasar internasional. Akibat kasus tersebut, negara diprediksi merugi hingga 2,1 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!